Kenapang, tenang fikirannya, tingan gitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah dan keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak Anda penghafal Quran. Ini nasihat saya. Jadikan satu jadi penghafal Quran. Masa di antara anak nggak ada yang hafal Quran? Kalau titipkan satu, belum jadi penghafal Quran. Dua, belum juga. Tiga, belum juga. Sudah sepuluh anak, belum juga. Anda butuh berapa anak lagi? Cepat, Cik. Kalau belum ada cucunya, ayo, cepat. Masih belum kiamat gitu, kan? Masih ada waktu kita maksimalkan. Kalau cuma masalah jadi juara matematika, bahasa Inggris, ah, yang lain sudah jagoan. Ada yang juara Olimpiade, macam-macam. Tapi itu kan nggak ada nanti saat dihisap. Di alam kubur aja nggak ditanya. Assalamualaikum, hujur Olimpiade. Nggak ada. Di sana aja nggak ditulisin. Lapa yang nantumbang nggak kan? Penghafal Quran, jasadinya dijaga. Qurannya disyafat. Di atas dikasih mahkota. Ibu bapaknya dipanggil, diberikan mahkota lagi. Coba bayangkan, saat bapak dan ibu, anak-anak Anda yang lain diberikan mahkota di tangan anaknya, lalu Anda sedang apa pada saat itu?